Oke, kita bahas part C sekarang, exercise on report. Mulai dari number one, yang ini. What is the text about? Apa jawabannya? Types of family in the world. Types of family in the world, yang C ini ya. Ya, betul yang C, types of family in the world. Tadi di text disebutkan yang paragraf ketiga, yang ini. Ini, in our country, paragraf ketiga yang kalimat kedua ini. In our country, we have monogamous family. In our country itu kan artinya di negara kita gitu ya. Tapi di negara kita itu maksudnya bukan Indonesia. Di negara kita itu di negara penulis teks ini dan pembaca teks ini. Misalnya teks ini ditulis oleh orang Amerika dan ditujukan oleh pembaca orang Amerika. Berarti in our country maksudnya di Amerika. Terus kalimat berikutnya ada, in some societies, di beberapa masyarakat. Ini maksudnya di luar Amerika. Jadi memang betul yang dibahas di teks ini adalah types of family in the world. Bukan cuma di Amerika, tapi juga di luar Amerika. Jadi betul yang C. Next, number two. How many types of family are there according to the text? Ada berapa ini? Taser, B. B, three. Yang lain? Ada yang bukan three? Coba kita hitung. Kalau misalnya three itu apa saja? Yang pertama? Nuclear family, and then extended family. The last one, polygamous family. Polygamous. Yang paragraf tiga itu ya. Paragraf tiga ini tidak cuma polygamous, tapi so-familinya kan ada juga monogamous. Jadi kan in our country we have monogamous. Tapi di beberapa masyarakat ada juga in some societies there are polygamous. Berarti yang dibahas di paragraf tiga ini tidak cuma polygamous, tapi juga monogamous. Berarti jawabannya ada empat. Nuclear family, extended family, monogamous, sama polygamous. Berarti bukan yang B. Yang betul yang C. Four ini ya. Oke, next. Number three. What kind of a family does a son or a daughter have when he or she grows up and is married? Kalau ini apa jawabannya? Nuclear family. Nuclear family. Yang lain? Family of procreation. Family of procreation. Kita lihat di teks itu kan ada yang paragraf one ini ya. Paragraf one ada kalimat kedua ini. Most people are born into nuclear family. Namanya nuclear family of orientation. Sebagian besar orang lahir di nuclear family atau keluarga inti. Itu disebut family of orientation. Misalnya, contohnya saya. Saya dulu lahir, saya punya ayah, saya punya ibu, saya punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan. Ayah saya, ibu saya. My father, my mother, my brothers, and my sisters are my family of orientation. Terus, and then go on to establish a nuclear family of... Terus saya besar, saya nikah, saya punya istri, saya punya anak. Istri dan anak saya ini, keluarga saya, beserta anak dan istri saya ini, adalah my family of procreation. Jadi tadi yang ditanyakan, what kind of a family does keluarga jenis apa yang seorang anak punya ketika dia diwasa dan menikah? Nah, ini namanya family of procreation. Kalau nuclear family itu kan nggak jelas. Nuclear family yang ada family of orientation, berarti misalnya saya, saya, bapak-ibu saya, saudara-saudara saya itu my family of orientation. Tapi kalau anak dan istri saya, beserta anak dan istri saya itu family of procreation. Jadi ini yang dimaksudkan yang itu. Yang seorang anak sudah besar menikah, keluarganya namanya apa? Family of procreation ini yang betul. Next, number four. What might the word relatives in line 10 mean? Gampang ini apa? Apa? Kurang jelas suaranya, diulangi. Grandparents. Grandparents, ya betul. Sebetulnya relatives itu kan artinya kerabatnya. Jadi kerabat itu ya termasuk uncle, termasuk aunt, nephew, niece, cousin itu semua relatives. Sebetulnya. Tapi karena yang ada pilihan jawaban di sini cuma grandparents, yaudah itu yang kita pilih. Grandparents. Kakek, nenek. Ya itu relatives. Next, number five. What may the following text be about? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawaban yang benar adalah yang masih berhubungan dengan teks, tetapi belum dibahas di teks. Berarti yang mana jawabannya? Number five. Family without marriage. Family without marriage system, ya betul. Karena kalau yang A, the member of nuclear family sudah dibahas di teks. Yang B, member of extended juga sudah. Yang C, member of polygamous juga sudah dibahas di teks. Yang D ini yang belum dibahas. Nah, ini yang kita pilih. Family without marriage system. Kok keluarga tanpa sistem pernikahan itu gimana maksudnya? Family, tapi without marriage system. Dan keluarga tanpa sistem pernikahan. Contohnya gini. Ada seorang perempuan, wanita karir gitu. Dia itu cuma kerja terus. Enggak pacaran, enggak nikah. Tahu-tahu dia sudah cukup tua. Tapi dia kaya. Pas sudah tua gini, dia pengen punya anak. Pengen punya anak terus dia mengangkat anak, mengadopsi gitu. Jadi sekarang dia punya anak. Dan dia sekarang jadi ibu. Meskipun cuma ibu angkat. Nah, itu kan berarti family juga. Itu ada ibu, ada anak. Tapi tanpa, without marriage system. Tanpa sistem pernikahan. Itu contoh yang enggak saru. Contoh lain ada, tapi saru. Enggak usah kita bahas. Yang kita bahas yang enggak saru-saru saja gitu ya. Oke, next. Activity to summarizing. Meringkas. Ini ada diagram yang merupakan ringkasan dari teks types of family tadi. Tadi kan ada tiga paragraf ya. Intinya adalah family atau types of family teksnya. Terus terdiri dari tiga paragraf. Ini juga family ada tiga kotak. Nah, ini berarti satu kotak mencerminkan satu paragraf. Mewakili satu paragraf. Kotak yang paling atas nuklir. Nah, ini berarti yang paragraf one. Terus bawahnya yang number one. Apa ini isinya? Ini yang paragraf two berarti. Apa? Extended. Extended, ya. Terus bawahnya number two. Ini yang paragraf three berarti. Apa ini isinya? Intinya apa paragraf three? Inti dari paragraf three ini kotak ketiga ini. Apa nomor dua isinya? Kotak pertama yang dibahas adalah nuclear family intinya. Kotak kedua, paragraf dua berarti. Yang dibahas adalah extended family intinya. Kotak yang ketiga ini paragraf tiga berarti. Nomor dua. Apa intinya? Monogamis, monogamis, family sama polygamis. Kalau nomor dua monogamis sama polygamis. Terus nomor empat apa? Empat polygyni. Lima polyandri gitu. More than two marriage partners, sir. Tujuh polyglinik, bukan? Polipantai. Tidak sampai. More than two marriage partners? Tidak juga. Kan tadi di nomor dua tadi kan kita tahu bahwa intinya ada, tapi saya memilih itu kan ada empat ya. Nubler, extended, monogamis, sama polygamis. Yang monogamis sama polygamis itu kan dibahas di paragraf tiga. Berarti apa ini intinya? Bukan. Apa tadi? Nomor tiga intinya apa? Ya intinya itu monogamis sama polygamis. Tapi paragraf tiga ini loh. Paragraf tiga ini loh intinya. Family may also be viewed in terms of the number of partners in a marriage. Keluarga bisa juga dilihat dalam atau berdasarkan jumlah pasangan dalam pernikahan. Nah hasilnya ada monogamis, ada polygamus. Berarti nomor dua apa isinya? Nomor dua apa ini? Number of partners in a marriage. Atau number of partners gitu aja biar singkat. Number of partners, nomor dua ini. Ini inti dari paragraf tiga. Number of partners. Ya terus number of partners itu ada dua macam. Nomor empat sama nomor lima. Nomor empat apa? Monogamis. Monogamis. Nomor empat. Nomor empat. Nomor empat. Poligamis. Poligamis. Terus nomor seven. Poligini. 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 Poligiri. Poligiri. Ya. Nah ini baru betul. Ini baru betul. Hai sekarang yang nomor tiga tadi belum jadi nuclear family itu ada orientation sama nomor tiga procreation 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 isinya apa saja nomor enam nomor six sons and daughters husband or wife and sons and daughters anak perempuan itu daughters ya gini enggak dibaca daughters bukan dokter masa anak perempuan kok dokter ya belum tentu anak perempuan itu bisa dokter bisa perawat bisa guru bisa macem-macem nggak harus dokter jadi anak perempuan jangan dibaca dokter tapi daughters gini enggak dibaca ya berarti paragrafnya sudah diagramnya sudah kita isi semua sebelum kita lanjutkan ada sedikit yang saya ingin bicarakan tentang types of family ini di teks itu ada istilah poligamus yang ini tapi ada juga poligami bawahnya yang ini apa bedanya poligamus dan poligami ada yang tahu kalau disini kan yang poligamus there are poligamus families with more than two marriage more than one ini harusnya more than one marriage partner atau two or more marriage partner dua atau lebih itu poligamus kalau poligami poligini is the form of poligami in which there is one husband and two or more wives poligini adalah bentuk poligami dimana satu suami mempunyai dua atau lebih istri itu poligini kalau poliandri poliandri is the form of poligami in which one wife has two or more husband dimana satu istri mempunyai dua atau lebih suami pertanyaan saya apa bedanya poligamus dan poligami ini bedanya apa ada yang tahu bedanya itu cuma gini poligamus itu adjektif kalau poligami itu noun cuma itu saja bedanya jadi karena poligamus itu adjektif biasanya diikuti noun disini ada poligamus families families itu kan noun karena poligamus itu adjektif biasanya dia membutuhkan noun diikuti noun biasanya families itu noun tapi kalau poligami 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 itu noun jadi dia nggak butuhkan noun lagi tidak diikuti noun disini kan poligini is the form of poligami terus in which there is one tidak diikuti noun jadi itu saja bedanya poligamus itu adjektif poligami itu noun terus sama satu lagi yang ingin saya bahas di masyarakat kita di Indonesia itu ada sedikit kesalahpahaman sedikit saja sih nggak nggak fatal di Indonesia itu biasanya kalau ada laki-laki yang istrinya lebih dari satu kan disebut poligami terus kalau ada perempuan yang suaminya lebih dari satu disebut poliantri lah poligini gimana kok nggak pernah disebut-sebut kok cuma poligami sama poliantri yang sering disebut poligini kenapa nggak disebut-sebut nah sebetulnya poligami itu kan ada dua macam menurut teks ini ya poligami itu kalau yang laki-laki istrinya lebih dari satu itu disebut poligini tapi kalau perempuan yang suaminya lebih dari satu itu poliantri jadi poliantri itu ya sebetulnya poligami juga cuma dilakukan oleh perempuan kalau poligini itu adalah poligami yang dilakukan laki-laki jadi dua-duanya itu ya poligami kalau kita pengertiannya biasanya kan kalau poliantri berarti bukan poligami poligami itu kan laki-laki yang istrinya lebih dari satu kita biasanya gitu pengertiannya itu agak sedikit salah karena poliantri itu juga termasuk poligami cuma pelakunya perempuan gitu ya cuma sedikit apa ya ya sedikit yang pengen saya bahas oke sekarang kita lanjutkan yang ini pertanyaannya pertanyaannya tadi sudah sampai nomor 5 tadi sudah sekarang yang bawahnya activity 2 summarizing ini juga sudah di activity 3 sekarang yang ini activity 3 oke kita bahas mungkin ada yang belum selesai ini ya gak apa-apa kita bahas saja nomor 1 whatever the reason ozone levels in the atmosphere to have drop recently apa ini jawabnya nomor 1 mana yang betul A B C R D I think season appear see appear kita cek appear ini betul atau salah ini di dalam soal whatever the reason ocean levels in the atmosphere to have drop recently disini belum ada predicate ya kalau subjeknya sudah ada ocean levels in the atmosphere to subjek titik titik ini isinya harus predicate tapi predicate itu juga harus menyesuaikan subjeknya maksudnya gini kalau subjek yang plural predicate nya tidak ditambah S kalau subjeknya singular predicate nya ditambah S kan gitu tuh untuk simple present ini berlaku untuk simple present subjek yang plural membutuhkan predicate tanpa S subjek yang singular membutuhkan predicate yang ditambah S nah disini subjeknya berupa non-freeze ocean levels in the atmosphere ini kan non-freeze kalau ada non-freeze itu yang dilihat singular atau pluralnya adalah headnya atau noun yang merupakan inti kalau yang ini ocean levels in the atmosphere ini headnya mana? noun yang merupakan inti yang mana? ozon bukan ozon salah dulu kan kita sudah belajar noun phrase ya yang kita bahas noun with free and post modifiers ya itu kan noun phrase yang kita bahas kita juga disitu belajar jenis-jenis post modifiers ada tujuh jenis post modifiers kenapa kita perlu menghapalkan jenis-jenis post modifiers dulu saya bilang kalau kita hapal jenis post modifiers maka kita akan mudah menemukan head dalam sebuah noun phrase karena post modifiers itu kan penjelas yang muncul setelah noun setelah head maka kalau di dalam sebuah noun phrase kita lihat ada post modifiers terus mencari headnya gampang ya sebelah kirinya kan post modifiers kan penjelas yang muncul setelah head berarti kalau kita lihat ada post modifiers headnya ya sebelah kirinya misalnya ini ozon levels in the atmosphere ini ada in the atmosphere ini kan ini post modifiers ya toh in the atmosphere ini itu kan preposition berarti in the atmosphere itu prepositional phrase berarti post modifiers ini terus headnya mana sebelah kirinya berarti apa headnya levels levels terus yang dilihat singular plurernya adalah headnya ini yang levels ini levels ini singular atau plural 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 ya kalau level nggak pakai S itu singular tapi kalau levels ini plural kalau subjeknya plural berarti predikitnya tidak usah pakai S berarti predikitnya appear yang C ya betul ini betul appear yang C subjeknya levels sudah berakhiran S predikitnya appear nggak bisa ditambah S kalau subjeknya singular itu predikitnya perlu ditambah S jadi kira-kira gini salah satu aja yang pakai S kalau subjeknya sudah berakhiran S predikitnya tidak usah ditambah S kalau subjeknya singular biasanya tidak berakhiran S maka predikitnya yang ditambah S jadi salah satu saja jangan dua-duanya kalau subjeknya sudah pakai S predikitnya masih ditambah S lagi nah itu kan kebanyakan S nanti malah bisa pilek jadinya ya kau ya gitu mengingat-ingatnya gitu ya karena biasanya subjek yang plural itu biasanya huruf terakhirnya S biasanya ini rumusnya tidak 100% tepat tapi biasanya tidak salah sih jadi silahkan dipakai aja biasanya sih bener biasanya gitu yang pakai S itu salah satu saja kalau subjeknya sudah pakai S predikitnya nggak usah itu ya salah satu saja oke next number 2 sekarang the lama and the gamel they take native to very different parts of the globe are members of the same family kalau ini mana yang salah? eh kok mana yang salah? jawabannya yang mana? yang betul yang mana? A, B, C, or D? number 2 ayo gampang tau ini? ayo di jawab mana yang betul? all two all two all two artinya meskipun ya all two artinya kan meskipun tau coba all two nya kita masukkan ke titik-titik ini kalau logis berarti betul the ilama and the camel all two native to very different parts of the globe ilama dan unta meskipun native itu asalnya atau aslinya meskipun aslinya kok very different parts of the globe ya bagian dunia yang sangat berbeda maksudnya apa ini? bagian dunia yang sangat berbeda maksudnya tempat yang sangat berjauhan dua tempat yang sangat berjauhan gitu ya misalnya satunya di Afrika satunya di Sragen wih Afrika kok sama Sragen nggak rebel itu ya gitu maksudnya dua tempat yang sangat berjauhan ilama dan unta meskipun asalnya dari tempat yang sangat berjauhan adalah members of the same family anggota dari familia yang sama logis nggak? kalau all two logis nggak? meskipun aslinya itu dari tempat yang sangat berjauhan adalah anggota dari familia yang sama logis nggak all two? logis pak logis ya ya memang betul all two ini jawabannya number two next number three deciduistris at practice kalau ini jawabannya apa? number three deciduistris ttd lips apa jawabannya? A, B, C, R, G yang mana jawabannya? yang mana jawabannya? i think it could be R, C, D, and Z, sir R-shading, R-shading kok dua? satu aja no? R-shading atau Z? yang E atau yang C? ya kalau yang B sama yang D itu jelas salah sih memang kayaknya A ini bisa betul yang C juga bisa betul tapi cuma satu sih yang betul yang mana? E atau C? E kalau E R-shading berarti tesisnya present continuous ya kalau R-shading ini ada penjelasan atau ada keterangan at regular intervals pada jarak yang teratur jarak waktu maksudnya mungkin dua hari sekali mungkin seminggu sekali mungkin tiga jam sekali atau mungkin tiap hari itu regular interval jarak waktu yang teratur nah kalau ada kejadian yang terjadi secara teratur atau secara rutin gini habitual action namanya tesisnya jangan pakai simple present tapi pakai eh jangan pakai present continuous tapi pakai simple present berarti yang C yang shade itu yang betul kalau yang A present continuous salah kalau yang B kenapa salah? nah karena subjeknya kan disidius tris kan plural ya disidius tris itu non-phrase headnya adalah tris yang kita lihat singular atau pluralnya adalah headnya ini yaitu tris berarti plural plural sudah beragiran S berarti predicate-nya shade tidak usah ditambah S salah satu saja yang ditambah S gitu tau kalau yang B shade nah itu buah-duanya pakai S kan jadi kebanyakan S bisa pilih nanti gitu ya next number 4 tt surprises many youngsters kalau ini apa A, B, C, R, D jawabannya number 4 apa jawabannya A, B, C, R, D yang D, Pak yang D yang ini the fact that butterflies are insect itu ya coba kita cek jawaban D betul atau salah gini cara ngeceknya cara ngeceknya itu kita cari pasangan subjek predicate-nya kemudian kita cari pasangan subjek predicate-nya kemudian kita lihat kesesuaianya kalau sudah sesuai berarti betul kalau tidak sesuai berarti salah gitu ya tadi yang dipilih misalnya jawaban C ini kita masukkan ke titik-titik sehingga kalimatnya menjadi the fact that butterflies are insects surprises many youngsters ini kita cek betul atau salah sekarang pertama kita cari pasangan subjek predicate-nya predicate-nya dulu aja mana predicate nomor 4 ini kalimat nomor 4 predicate-nya mana predicate itu harus berupa verb kata kerja atau auxiliary verb to be kata kerja bantu to be kata kerja bantu to be itu bisa S, M, R atau W, S, atau W gitu ya Coba nomor 4 ini mana predicate-nya mana yang verb kalau ada atau yang auxiliary to be ada nggak ya adalah kalimat nggak ada predicate-nya pasti ada mana predicate-nya yang verb atau yang auxiliary to be itu predicate-nya surprises surprises ini verb atau bukan surprise itu artinya bisa dua surprise bisa berarti kejutan berarti noun kalau artinya kejutan tapi bisa juga surprise itu berarti mengejutkan nah kalau mengejutkan itu verb ini surprise-nya artinya kejutan atau mengejutkan 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 berarti verb kalau verb berarti ya predicate betul predicate-nya surprise ini predicate selain surprise ada lagi predicate ar ar itu kan auxiliary to be jadi kalau ada auxiliary to be itu berarti dia predicate atau paling tidak dia bagian dari predicate kalau disini ya memang predicate ini arnya karena ada dua saya kasih nomor yang ar ini predicate 1 yang surprises ini predicate 2 nah gini ya sekarang mana pasangan subjek untuk predicate ar predicate ar itu subjeknya mana butterfly sir butterflies betul karena ini berpasangan dengan predicate 1 ini saya kasih nomor subjek 1 sekarang yang surprises berpasangan dengan subjek apa ya lengkapnya the fact that butterflies are insects itu subjeknya terus predicate-nya surprises the fact that butterflies are insects itu noun phrase kalau noun phrase yang kita lihat singular atau pluralnya adalah headnya mana headnya? the fact that butterflies are insects ini noun phrase berarti di dalamnya ada head atau noun yang merupakan inti yang mana? kalau that butterflies are insects itu adalah adjective clause berarti itu post modifier berarti headnya mana? ya sebelah kirinya apa? that butterflies are insects itu kan adjective clause itu berarti itu post modifier berarti itu post modifier berarti headnya sebelah kirinya itu yang mana? fact fact ya betul headnya adalah fact yang dilihat singular atau pluralnya ya head fact ini fact itu singular atau plural? singular 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 kalau fact pakai S itu plural itu plural tapi kalau cuma fact ini aja ini singular ini berarti subject itu berpasangan dengan berdicate surprises surprise sekarang kita lihat ke sesuainya butterfly butterfly itu plural berdicate nya R betul atau salah? sudah sesuai atau belum? sesuai sudah sesuai ya kalau misalnya ini S itu salah malahan butterfly kan belakangnya S kalau berdicate nya S ini belakangnya S juga kebanyakan S nanti bisa pilot jadi betul R gini terus fact itu singular pasangannya surprises betul atau salah? betul ya betul ya fact itu nggak pakai S terus surprisesnya sudah ditambah S jadi sudah salah satu yang ditambah S berarti sudah sesuai ya berarti memang betul D ini jawabannya nomor 4 karena setelah kita cek betul pasangan subjeknya dan sudah sesuai kalau yang tadi misalnya kita jawab B misalnya ya butterflies as insects surprises many youngsters ini nggak sesuai subjeknya butterflies plural predicate nya surprises ada S nya kebanyakan S kalau gini-mi ya toh salah kalau yang B yang E yang C juga itu salah betul yang D memang ya next number 5 sekarang the sun.fast amount of cases mana yang salah? mana yang betul? give up karena ini di dalam soal the sun.fast amount of cases disitu kan belum ada predicate subjeknya sudah ada ntesan tapi predicate nya belum ada berarti titik-titik ini isinya harus predicate padahal predicate itu kan harus verb kata kerja atau auxiliary verb to B ini pilihan jawaban A, B, C, D yang bisa menjadi predicate kan cuma yang E itu give solve yang lainnya B, C, D ini kan bukan predicate tidak bisa menjadi predicate jadi betul yang E jawabannya oke next yang ini sekarang error recognition cari yang salah kita disuruh cari mencari yang salah ya oke kita mulai number 1 when heating to a particular degree of heat iron will expand mana yang salah? mana ini yang salah? diganti apa sebetul? degree of Celsius or oh degree of Celsius oh heat yang sih itu ya heat itu artinya panas kalau a particular degree of heat itu berarti degree itu derajat particular itu tertentu sampai derajat panas tertentu ya gak apa-apa ini boleh gak usah degree of apa Celsius atau Fahrenheit gitu itu gak usah pakai oh heat ini sudah betul bukan ini yang salah mana yang salah? degree of heat itu betul gak apa-apa gak usah diganti heatnya yang salah bukan itu ini itu sebetulnya aslinya tadinya adalah complex clauses kalimat majemuk bertingkat terus subjeknya sama subjek yang dianak kalimat dibuang kayak tadi itu kalau yang dulu kita bahas tadi latihannya kita bahas itu kan gitu kalau subjeknya sama subjek yang dianak kalimat dibuang kemudian per dikitnya kita lihat aktif atau pasif kalau aktif kita ganti pakai kalau pasif kita ganti pakai T3 ini kan subjeknya iron 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 will expand iron itu subjek di belakang heating setelah when setelah when sebelum heating disitu tadinya ada iron juga ada subjek iron terus kita subjeknya iron karena sama dengan yang belakang dibuang terus kita lihat berikutnya iron itu besi itu memanasi atau dipanasi dipanasi memanas sampai suhu tertentu atau dipanasi sampai suhu tertentu dipanasi sir so it should be heated iya nggak usah pakai Bino kalau pasif kita ganti pakai T3 jadi heated gitu saja nah iya berarti heating ini salah harusnya heated jadi ketika dipanasi sampai suhu tertentu besi akan memuai gitu saja besi kan ya dipanasi bukan memanasi tadi heating itu salah kalau heating artinya memanasi salah yang betul heated dipanasi ya toh besi itu kalau dipanasi terus lama-lama-lama terus memuai kayak rel kereta itu kena panas terus kan lama-lama terus membesar makanya sambungan rel itu dikasih sejarah ada ruang disitu ada spasinya biar kalau memuai itu tidak terus tabrakan dengan rel berikutnya terus bisa melengkung kalau tidak dikasih sejarah nabrak rel berikutnya bisa melengkung bisa membuat kereta itu kecelakaan gitu ya oke next number two being California is the most popular state in the union it has the largest number of votes in the electoral college kalau ini mana yang salah I think being sir being diganti apa kok salah kenapa beingnya because being it means menjadi sir so menjadi California ya kalau nah ya aneh ini ya memang salah gini penjelasannya ini nomor dua kalimat nomor dua ini kan terdiri dari dua klausa klausa yang pertama California is the most popular state in the union terus klausa yang kedua it is the largest number of votes in the electoral kan dua klausa ini kalau ada dua klausa gini ini berarti harus ada kenyangsen yang menghubungkan dua klausa tadi itu nah ini being ini kan bukan kenyangsen salah ini tuh harusnya diganti dengan kenyangsen tapi kenyangsen yang logical meaningnya tepat kalau ini logical meaningnya apa dua klausa ini mempunyai hubungan yang sifatnya apa apakah kontras berlawanan ataukah cause and effect sebuah bagibat atau addition atau apa California is the most popular state in the union California adalah negara bagian yang penduduknya paling banyak di Amerika Serikat it is the largest number of votes California mempunyai jumlah suara yang paling besar dalam pemilihan dan wilayah nah itu apa logical meaningnya kontras atau cause and effect atau addition atau sequence atau apa addition bukan cause and effect cause and effect betul penyebabnya adalah California itu mempunyai negara bagian yang jumlah penduduknya paling banyak akibatnya apa akibatnya mempunyai jumlah suara yang paling besar dalam pemilu pemilu bukan jumlah penduduknya paling banyak terus jumlah suaranya jadi paling besar dalam pemilu gitu tuh cause and effect berarti banknya diganti apa kenyang-kenyang rezeki kemennya cause and effect apa misalnya because because karena California adalah negara bagian yang paling banyak penduduknya California mempunyai jumlah suara yang paling besar dalam pemilu pemilu wilayah atau pilkada gitu ya logis kalau because sekarang tadi being salah betul ya next number three largely covering by ice Antarctica hardly receives any rainfall kalau ini mana yang salah covering covering diganti apa covered kenapa harus covered kenapa enggak boleh cover karena ice karena itu depannya pakai by karena pasif ya belakangnya pakai by karena pasif kalau pasif kan ini penjelasannya sama kayak nomor satu tadi ada komplex klausis yang subjeknya sama subjek yang di anak kalimat diubah terus berdikinya dilihat aktif atau pasif ini menutup apa ditutup menutup oleh S apa ditutup oleh S termasuk menutup oleh S kan aneh ya nah ini tuh harus pasif ditutup oleh S atau tertutup oleh S jadi karena pasif kita ganti pakai ketika covered bukan covering salah tadi jadi largely covered by ice bagian besar tertutup oleh S Antarctica hampir tidak menerima curah hujan hardly itu artinya hampir tidak hardly receive hampir tidak menerima gitu ya jadi covernya coveringnya diganti cover artinya tertutup bukan menutup next number 4 mana nih yang salah ABC OD yang salah nomor 4 gampang loh nih harusnya yang salah mana ini yang salah lu kan gampang ini maksud gak tahu yang salah mana yang salah yang salah yang salah define sir fine fine ya diganti apa fine nya diganti apa fine nya diganti apa I don't know but it cannot be with C because C is predicate 2 and B is predicate 2 so it cannot be C is predicate 2 yes, terjemur sunbaked, terjemur ya, apa namanya fine ini memang predicate tapi subjeknya mana mana subjek yang berpasangan dengan predicate fine the rattlesnake the rattlesnake, ya, singular atau plural rattlesnake itu singular berarti fine ini harusnya ditambah S fine segini yang betul karena subjeknya kan singular tidak berakhiran dengan S ya, predicate-nya yang ditambah S jadi fine segini kalau releases itu predicate bukan? releases yang ini predicate bukan? predicate, sir predicate mana apa subjeknya mana? pasangan subjeknya tadi katanya the rattlesnake itu pasangannya fine kalau sekarang pasangan sama releases boleh kalau satu subjek berpasangan dengan dua predicate boleh nggak? subjeknya satu tapi predicate-nya dua boleh nggak? boleh, sih asal diantara dua predicate itu ada kenyang senya misalnya N nah ini kan ada N disini N ini kan kenyang senya jadi antara releases dan fines ada N berarti boleh jadi satu subjek boleh berpasangan dengan dua predicate asal diantara dua predicate itu ada kenyang senya demikian juga satu predicate boleh berpasangan dengan dua subjek asal diantara dua subjek itu itu ada kenyang senyah, misalnya N. Gitu ya. Kalau enggak pakai N, ini enggak boleh. The rattlesnake releases one, find sunbeak, itu enggak boleh. The rattlesnake, ular derik. Ular derik menyukai kehangatan dan menemukan country roots jalan-jalan pedesaan di Baradaya itu sunbeak terpanggang matahari. Nah, ular derik juga suka dengan yang anget-anget. Maka ketika maka dia menemukan ini, jalan pedesaan di southwestern itu sunbeak terpanggang matahari kan terus anget. Nah, terus ular deriknya suka tiduran di situ. Itu ceritanya. Next, number five. New Englanders are unindicers and people who are proud of themselves. Kalau ini, mana yang salah? N. N ya. Harusnya? diganti apa? N ya, supaya betul. Tidak ada. Soalnya kan itu arpa. Tidak ada. Nnya ini harusnya dihilangkan saja. Kenapa nggak berpakaian? Kenapa harus dihilangkan? Because the subject is plural. Karena subjectnya plural, new Englanders. Nah, bukan itu. Kalau subjectnya plural, new Englanders, terus predicate-nya harus ar. Sudah betul ini. Kalau setelah ar terus diikuti dengan anget itu sebetulnya boleh saja. Tapi di sini nggak boleh karena nounnya plural. Headnya people. Ini plural. Ini kan industrious and people ini kan noun phrase ya. Headnya itu people. Kan plural. People kan artinya orang-orang. mosok ada primodifier an. An itu kan satu. Atau seorang. Mosok seorang, orang-orang. Nggak ada. Seorang, orang-orang. Jadi an-nya harusnya dihilangkan. Itu karena headnya people. Bukan karena subjectnya new Englanders. Bukan karena subjectnya plural. Kalau subjectnya plural ya nggak apa-apa. Terus diikuti an. Gitu ya. Oke, next. Bawahnya. The United States shares extremely long borders with either Canada and Mexico. Mana yang salah? Either. Either harusnya. Dihilangkan. Neither, sir. Ya, boleh juga dihilangkan. Atau diganti apa? Neither. Kalau neither salah. Ini tuh masalah. Oke, saya jelaskan dulu. Masalah pair conjunction. Konjungsi berpasangan. Atau kata sambung berpasangan. Jadi, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa conjunction yang ya memang berpasangan. Pair conjunction istilahnya. Kata sambung berpasangan. Contohnya, Both. Itu pasangannya and. Terus ada Neither. Itu pasangannya nor. Terus ada either pasangannya or. Ada satu lagi not only pasangannya but also. Both and it itu artinya keduanya iya. Kalau neither nor artinya keduanya tidak. Kalau either or keduanya apa? Bukan keduanya. Sudah habis yang keduanya. Kalau ini salah satu. Yang satu benar, yang satu iya, yang satu tidak. Contohnya misalnya either this or that is mine. Salah satu dari ini atau itu adalah punya aku. Atau kalau enggak yang ini ya yang itu punya aku. Kalau not only but also ini sama persis kayak bahasa Indonesia tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Nah gini ya ini tuh memang sudah pasangannya gini. Both itu pasangannya N, either pasangannya or gitu. Kalau di soal yang tadi kembalikan. Either Kanada N maksimum ini either kok dengan N kan bukan pasangannya. Namanya selingkuh gini nih. Enggak boleh bukan pasangannya. Selingkuh itu enggak boleh ya. Kecuali terpaksa. Eh kok kecuali terpaksa enggak ding. Enggak boleh terpaksa juga enggak boleh. Jadi yang pasangannya N itu kan both. Ini either-nya dilangan juga boleh sih. Tapi diganti both gini yang bagus. Lebih bagus. Oke next number seven. Dallas is a city which enjoys both growth and prosperously. Mana yang salah? Prosperously ini ini prosperously-nya salah karena tidak paralel dengan growth. Growth itu noun. Setelah N itu juga harus noun biar paralel. Kalau grow itu verb ya. Growth itu artinya tumbuh. Itu verb kata kerja. Tapi kalau sudah ditambah TH jadi growth ini itu noun. Artinya pertumbuhan. Prosperously itu kan adverb. Enggak paralel. Kalau diganti prosperous, prosperous itu adjective. Masih tetap enggak paralel. Harusnya diganti noun. Nounnya apa? prosperity artinya kemakmuran. Jadi Dallas adalah kota yang menikmati baik pertumbuhan maupun kemakmuran. Kan gitu bisa masuk. Kalau tadi menikmati baik pertumbuhan maupun dengan makmur. Kan aneh. Enggak paralel itu. Next number eight. Mana yang salah? Nah. nomor 8. Yang salah mana? I think appropriate appropriate itu salah. Diganti apa? Sebenarnya betul. Appropriately. Kenapa enggak boleh appropriate? Kenapa harus appropriately? Because dress is the verb, sir. Because dressnya verb. Karena dress itu verb. Bukan noun ya. ini kan kalau kita lihat ya students are expected to para siswa diharapkan untuk satu attend the class attend-nya ini verb. Menghadiri kelas secara teratul. Do their homework. Mengerjakan PR. Do-nya kan verb. And dress. Dress-nya juga verb. Kalau ini noun ya enggak paralel namanya. Dress-nya ini verb. Terus menjelaskan verb kan harus pakai add verb. Karena kalau objective itu kan fungsinya menjelaskan noun. Jadi dress-nya itu verb menjelaskannya harus pakai appropriately. Betul. Kalau tadi appropriate tadi kan adjective. Salah. Adjective kan untuk menjelaskan noun. Kalau adjective terus biasanya diikuti noun. Noun-nya di belakang. Kalau dress-nya itu noun dia munculnya setelah appropriate. Appropriate dress itu bisa. Baju yang layak. Oke next number nine. Tinggal sedikit kok ini. Sudah habis marah. Enggak apa-apa kita selesaikan ini ya. Number nine yang salah mana? I think easy sir. Easy harusnya. It becomes outweigh easily. Easily ya. Easily outweigh. Kenapa harus easily kenapa enggak boleh easy. We cannot use adjective before verb sir. Ya. Because are outweigh is a verb. So this should be adverb. Easy should be adverb. Jadi kayak nomor delapan tadi penjelasannya. Dress itu verb menjelaskannya pakai adverb appropriately. Ini juga itu. Are outweigh kan verb. Menjelaskannya pakai adverb easily. Jadi elephants are well known. Gajah dikenal dengan baik sebagai mamalia darat yang paling besar. But they are easily outweigh. Tetapi gajah dengan mudah dikalahkan bobotnya oleh Bills. Oleh Paus. Paus itu kan besar. Kalau di darat memang gajah itu mamalia yang paling besar. Tapi dibanding Paus, Paus kan mamalia juga. Gajah itu kalah bobotnya. Apalagi Paus biru. Paus biru itu besar sekali. Bobotnya bisa enam kali bobot gajah. Tapi kalau Paus jangan lama-lama sebentar aja terus di-play lagi biar enggak sepi. Kok Paus terus di-play itu apa? Ya next nomor ten terakhirnya. Gampang ini. Mana yang salah nomor sepuluh? Becomes. Becomes. Harusnya? Become. Become enggak pakai S ya? Ya. Ya karena subjeknya contestant itu sudah plural sudah ada S di belakangnya. Predicate-nya enggak usah pakai S. Become begini aja. Ya dengan demikian part C sudah selesai. Unit 2 sudah selesai. Lain kali kita bahas yang unit 3 recount. Waktunya sudah habis. terakhirnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.